Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita bahas tentang Cara membersihkan kaca Yang ada defajernya gini ya Yang ada garis-garis pemanas Kadang ada teman-teman yang masih bingung Gimana cara membersihkannya Mari kita ulas bareng-bareng Seperti apa sih caranya Kita bongkar dulu kaca filmnya ya Seperti ini Ambil bagian sisinya Pelan-pelan aja ya teman-teman Kadang ada teman-teman yang cemas nih Takut putus garisnya Makanya kita Coba Bedah rahasianya Atau untuk lebih fair Kita hentak aja ya Tuh semua nih Kita hentak aja Apa tidak putus Buktinya Buktinya seperti ini ya teman-teman Tidak putus Ini saya rasa kaca film solar jet nih Jadi dia ketika ditarik secara apa Tersentak Dia merata lagi Formula apa aja yang kita butuhkan Kita coba seperti biasa Asam ini ya Usahakan sedikit aja teman-teman Jangan terlalu banyak Itu dikit aja Segini lah Kalau terlalu banyak Obatnya Bisa okordosis Dan kita Uraikan dengan Hensinitizer Banyakin Agak Banyak ya Hensinitizer nya Fusinya apa Hensinitizer Disini mengandung Alkohol 75% Dan Disini ada Gliserin Yang fungsinya Untuk mengurangi Interaksi pada kaca Dan alkoholnya Mengurangi Apa Membantu Penguapan pada Zat asam ini ya teman-teman Sehingga cepat terangkatnya Itu yang membuat Efek Flagnya itu Bisa berkurang Ada teman yang bertanya Cara Hilang infek di kaca Gimana ya Saya pastikan itu Tidak bisa dihilangkan Karena Kesalahan Pemakaian Obat jamur kaca ya Makanya Saya sarankan Banyakin alkoholnya Untuk Mengurangi interaksi Coba Kita lanjut aja Gunakan kuas Usahakan jangan sampai Menetes airnya Baru kita Oleskan Seperti ini ya Jangan dikasih jeda teman-teman Langsung puter terus Makanya jangan banyak-banyak Dikit aja Satu bidang aja Sampai ada Reaksi Kalau belum ada reaksi Jangan dikasih jeda Sampai ada reaksi Itu kuncinya ya teman-teman Kalau dikasih jeda Itulah yang membuat kita nge-flag Kacanya itu nge-flag Karena waktu membukanya Garisnya itu Apa Meninggalkan garis Tuh Lembut sekali Dia pakai tangan guys Apakah tidak putus Kita lihat aja Mantap geng Setelah itu langsung kita lap Kita bersihkan yang sebelahnya Seperti tadi caranya teman-teman Sambil menonton saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya teman-teman Supaya apa ya Supaya kayak yang lain juga Yang lain kan sering ngomong Nyalakan loncengnya Jadi saya ikut-ikutan Sudah reaksi Sudah reaksi Hajar Boleh gunakan karpet Boleh gunakan tangan seperti ini Boleh gunakan Koran Terserah teman-teman Intinya Lemnya hilang ya Setelah itu saya sempat pakai sampo Ini di garisnya masih banyak lemnya ya teman-teman Tereka teman bisa gunakan Seperti ini Apa namanya Dusa Bisa gunakan dusa Atau Karpet Gak apa-apa Tapi Yang lembut ya Gunakan karpet yang lembut Jadi Beberapa hari yang lalu Ada kasus Kacanya itu baret semua Karena Waktu membersihkan kaca ini Saya tanya Pakai busa apa Dia pakai busa seperti ini teman-teman Wah Itu larangan berat ini Ini busa buat Bersihkan panci ya Jadi jangan buat kaca baret Dan jangan gunakan Karpet seperti ini juga Ini kasar nih Jadi gunakan Busa yang Kalau kita beli di toko Ada tulisannya Anti gores gitu Anti scratch Nah itu dia lembut Teksturnya lembut ya Kalau ini kasar Ini bisa juga menggores kaca tuh Tapi skalanya halus ya Setelah itu Untuk nilai detailnya Untuk nilai detailnya Ini kan masih ada lem yang Tersisa di Garis-garisnya ya Nah kita pakai Cara lain Bisa gunakan bensin Bisa gunakan bensin Atau Pakai WD ini ya Nah ini saya coba Pakai WD ini Ini teman-teman Kelebihannya Kelebihannya pakai WD ini Dia tidak mudah menguap Berbeda dengan bensin Kalau bensin Dia cepat sekali menguap ya Kalau ini karena Mengandung Minyak Jadi awet ya Enggak cepat menguap Kayak bensin Makanya saja harganya Jauh lebih mahal Jadi saya sarankan Beli bensin ya teman-teman Cuma Ada efek-efek tertentu Ketika kita Menggunakan bensin ya Salah satunya Kita bisa mabuk Menghirup aroma bensinnya Tuh bersihkan Secara detail Satu baris Satu baris Teliti Apakah ada lem yang terjebak Dan rasakan pakai tangan Jika terasa kasar Disitu berarti ada lem yang terjebak Di Di garisnya ini ya Santai ya bro Apakah lengket Apakah lengket Kaca filmnya Jika kita memakai Tentunya lengket dong Setelah itu Kita sempurna lagi pakai sampul Untuk menghindari lem yang terjebak di Untuk menghindari lem yang terjebak di Apa Di garis Karena kasar Gunakan scraper Atau kapi ya Kapi yang bekas aja Buat mendorong Buat mendorong ini Dia membantu untuk mengangkat lem-lem yang tertinggal di garis Tentunya Tentunya upaya ini membutuhkan kesabaran Kita tidak boleh Berusaha-gerusuh Begabah Dan usahakan ketika memasangnya Nanti Agak sedikit banyak ya Sampunya Jadi untuk menghindari Lem yang terjebak disini itu Menempel ke kaca film Makanya kita gunakan Sampu sedikit banyak Dengan harapan Dia tidak segera menempel Dan untuk bagian hitamnya Tentunya Tidak ada cara lain Selain kita gunakan Cutter ya Kita kikis pakai cutter Untuk bagian tepinya Tapi jangan sampai mengenai garisnya Teman-teman Jadi pelan-pelan aja Pelan-pelan baik Lakukan dengan tenang Untuk lem yang ada di Light hitamnya ini Di bingkai hitamnya Jangan sampai ada yang tertinggal ya Kalau sempat ada yang tertinggal Ketika kita menggeser kaca filmnya Dia bisa berpindah posisi nanti Awalnya di bingkai hitam Bisa ke kacanya Makanya itu Tidak boleh Ada yang tertinggal Usahakan lah Tapi kalau sempat Ada yang tertinggal Ketika memasang Tidak boleh ada pergeseran Jadi harus pas Kalau saya lakukan pembersihan Di sini itu Ketika Cutternya Mengenai Garisnya Kita angkat ya Jangan digosok juga Jangan dikikis juga Ini segala peralatan mandi Peralatan dampur Saya coba pakai Saya masih mencari Alat mana Yang Efektif membantu Kinerja kita ya Kedepan Jika ada Penemuan-penemuan terbaru Pastinya Akan Saya ulang Makanya Jangan lupa Nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan Biar tidak ketinggalan Temen-penemuan Andukin Kita rasakan pakai tangan Temen-penemuan Tuh Kalau halus Mantap Ada Ada yang putus Kayaknya nih Kena kikisan pisau Ketika saya menggores pisau Dia terkena pisau ya Sehingga putus Bagaimana Jika sampai putus Seperti ini Cara mengatasinya Gimana ya temen-temen Salah Satu-satunya Cara mengatasinya Yaitu Kita minta maaf Jika orangnya komplain Kalau tidak komplain Diam saja Jangan bilang-bilang Masa kita mau beli kaca Kan tidak mungkin Jika temen-temen punya Kain Mikro fiber Seperti ini Dia lebih enak nih Untuk mengangkat Sisa-sisa Sisa-sisa lem ya Tentunya Skala kecil Jika sempat ada yang Tetinggal Ini bisa membantu Saya rasa ini Sudah mantap Saatnya kita eksekusi Untuk Pemasangan Kita buat pulang dulu ya Oke Karena ini berbatas waktu Jadi saya tidak ada Kesempatan Untuk mengulas Cara manasinya ya Jadi silahkan temen-temen Perhatikan aja Untuk Cara manasinya sih Ini tidak terlalu sulit Cukup mudah Ketika temen-temen Melihat Ketika temen-temen Menonton video saya Di mobil Avanca Bisa diaplikasikan Di mobil Terios Ini ya temen-temen Pertama kita lap dulu ya Terima kasih Terima kasih the camera yang saya gunakan ini 3M Black Beauty teman-teman 3M Black Beauty Black Beauty 60 ya Black Beauty 60 di era pandemi ini jika teman-teman atau pecinta otomotif ingin memasang ocah film saya rekomendasikan pakai 3M Black Beauty ya karena harganya yang terjangkau untuk kantong umat harganya cukup kita bayar dengan mahar Rp 1.600.000 untuk satu unit mobil oke dapat kita selamat menikmati jika teman-teman membuat pola kaca yang bergaris-garis usahakan merata ya jadi supaya nggak menggelembung ketika memasangnya karena seringkali kaca yang bergaris-garis ini kita menggelembung di bagian garisnya makanya kita ketika membuat pola harus betul-betul rata bicin dan lupa dan lupa bagi kawan-kawan kan temperatur rendah kemarin sempat ada yang bertanya bang apakah tidak kecah jika dipanaskan terus menerus jika dipanaskan secara terus menerus ya memang kecah tapi kalau kita membuat pola ini kan tidak terus menerus ya ada interval waktunya jadi satu titik ini aja kita butuh waktu satu detik ya sekitar satu detik tiga kali sudah pindah jadi saya rasa itu tidak sampai membuat kaca pecah tapi kalau di satu titik secara intens ada kemungkinan pecah kacanya oke lanjut ke pemotongan ya kita potong dulu kita potong dulu gunakan cutter yang betul-betul tajam ya jika rekaman saya ini terlihat bising terdengar bising harap maklum ya teman-teman karena kita rekaman ini di tepi jalan raya dan saya tidak punya perangkat yang membuat audio itu pedak atau noise background itu tidak ada ya sedangkan perangkatnya ada uangnya yang tidak ada untuk membeli karena cukup mahal untuk membeli microphone yang ada noise reduction nya itu mahal makanya saya gunakan ala kadarnya yang terpenting pesan saya tersampaikan kepada teman-teman yang masih belajar kaca film apalah artinya audio mumpuni tapi isi pesannya tidak bisa dipahami tapi next time akan saya perbaiki jika ada riski tentunya akan saya perbaiki kualitas perangkat saya oke sudah selesai kita lanjutkan ke pemasangan semoga tutorial kali ini berhasil ya teman-teman oke kita lanjut ke pemasangannya teman-teman ini bapak yang punya mobilnya sudah datang jadi perlu diperhatikan ketika teman-teman mau pasang kaca ini silahkan diperhatikan di lingkungan sekitar ya apakah berdua atau tidak diperingkir 5 menit lagi pak 5 menit lagi tinggal ini kita pak gak ada luar saya yang lama gak ada luar oke ini sengaja saya buat di ruang terbuka untuk teman-teman tentunya ya supaya bisa menyaksikan cara pemasangannya nih kita bersihkan pakai uber dulu kita bersihkan pakai uber itu kita ulang sekali lagi supaya hasilnya maksimal supaya hasilnya maksimal saya berani seperti ini karena lingkungan di sekitar baru saja selesai hujan jadi saya rasa cukup mendukung untuk melakukan pemasangan tapi jika kondisinya panas terik silahkan pasangnya di dalam mobil ya karena dikhawatirkan debu itu tidak tergantung sekali lagi ya supaya hasilnya istimewa tadi hasilnya maksimal sekarang istimewa kita bersihkan area yang tidak terjangkau jadi konten ini konteksnya untuk menunjukkan cara membersihkannya ya teman-teman bukan cara memasangnya tapi cara membersihkannya tapi kita tunjukkan cara pemasangannya sekalian untuk menunjukkan hasilnya ya kita buka pelan-pelan kita harus berpacu dengan angin ya kalau kita masangnya di luar karena jika kita terlalu lama akan terganggu oleh angin tempel pelan-pelan ya setelah itu jangan lakukan penggeseran sama sekali ideanya seperti itu supaya apa jika ada noda yang disini digaris dia tidak berpindah posisi tetap di titik semula mantap mantap pasunya timi wir bapaknya mbak yang punya mobil kita kita untuk pakai striker padang jubur padang jubur padang jubur kenapa pak orang jambi orang palempang ya pak ya orang jambi kalau bapak orang mana padang padangnya mana oh padang kota gimana nya itu pak teluk bayu jadi bapak ini orang padang yang punya mobil orang awak orang awak ya pak ya sama orang apa pak orang balimdiam peranji 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 apa pak orang peranji aslinya orang pasisi apa inan kambang kambang nakitan pak kita lapor di bali ya pak kalau sudah kalau sudah kalau sudah kita letakkan di striker untuk menjangkau area yang terjangkau dengan striker mantap guys oke sekian terima kasih video dari saya jika ada salah assalamualaikum warahmatullahi bergerak oke ready guys ready guys alright selamat menikmati